Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 8 Januari 2021. Tema rendungan dan satu kita dengan judul Batu Sandungan atau Batu Pijakan. Firman Tuhan terambil dalam Roma 14 ayat yang ke-13 demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik bagi kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan dan hambamu sendiri agar kehidupan kami sebagai orang percaya dari hari ke hari menjadi semakin baik, semakin baik, dan semakin baik lagi. Karena sewaktu kami bertemu dengan Tuhan, yang Tuhan tanyakan bukan berapa banyak yang kita punya, namun berapa banyak yang sudah kita perbuat untuk kemuliaan Allah di dalam kehidupan yang cuma sekali ini. Berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan menjadi Batu Sandungan atau Batu Pijakan. Dua-duanya batu, namun fungsinya itu bisa berbeda. Anda bisa memakai batu untuk hal yang berguna, tapi Anda juga bisa memakai batu untuk melempar orang dan merugikan orang lain. Jadi batu itu fungsinya, sifatnya itu adalah netral. Namun akan menjadi buruk dan menjadi baik sangat tergantung itu di tangan siapa. Jadi sahabat seperjalanan, setiap kita masing-masing diberikan oleh Tuhan, kalau boleh dikatakan setiap orang itu batu. Batu yang diberikan oleh Allah itu akan engkau pakai menjadi Batu Sandungan atau engkau akan pakai menjadi Batu Pijakan. Mari kita berbicara tentang Batu Sandungan. Batu Sandungan itu artinya ada orang yang tersandung karena batu di tempat tertentu yang tidak pada tempatnya. Yang tidak pada tempatnya itu bisa saja memang disengaja dan tujuannya memang menjatuhkan. Disimpan di tempat yang gelap atau di dalam tikungan, waktu orang berkendaraan atau apapun juga. Saya punya seorang anak remaja di masa lalu itu, dia dari preman jadi orangnya memang preman. Sekarang jadi seorang pendeta. Lalu dia bercerita bagaimana kehidupan preman-preman anak-anak daripada yang jalanan tersebut itu berbuat jahat. Kalau dia tidak senang kepada orang tertentu, itu dia sengaja, itu di jalan-jalan yang gelap itu, mereka itu memakai kacang hijau, itu dilempar di jalanan. Dan motor itu kalau sudah menggilas, ban motor itu menggilas itu yang namanya kacang hijau, itu bisa terjatuh. Dan mereka senang melihat kejadian orang celaka tersebut. Namun anak yang saya bimbing ini, sekarang dia seorang pendeta yang luar biasa. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kehidupan kita mengalami sebuah perubahan. Kita punya batu, kita bisa mencelakakan orang lain menjadi batu sandungan. Bagaimana menjadi batu sandungan? Yaitu kehidupan kita yang tidak baik. Kehidupan kita yang tidak memberkati orang lain. Dimanapun kita hadir membuat pertengkaran dan keributan. Apapun yang kita bicarakan membuat orang sakit hati. Apapun yang kita perbuat merugikan orang lain. Di dalam bentuk apa? Menghakimi orang lain, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, membuli, mengatang-ngatai orang, menambahkan, mengurangkan kata-kata, yang baik dikurang-kurangi, yang buruk ditambah-tambahkan, bullying, menghina orang lain, tidak tulus, berhianat, suka memanfaatkan, berbohong, menipu, tidak setia. Ada sebuah kata yang cukup menarik. Yaitu yang disebut dengan menggunting dalam lipatan dan menyalip di tikungan. Ini kehidupan orang yang kehidupannya hanya merugikan. Apa yang dimaksud dengan menggunting dalam lipatan? Kalau ingin sahabat seperjalanan mencoba, ambil kertas, lalu lipat beberapa lipatan. Silakan satu kali, dua kali, tiga kali, atau empat kali. Anda gunting satu kali saja. Gunting satu kali, kemudian waktu membuka kertas, kita kaget waktu dibuka, itu ternyata guntingannya tidak satu, bisa empat, bisa lima, bisa delapan, bisa sepuluh. Sekali menggunting bekasnya itu bisa sepuluh kali guntingan. Yaitu menggunting dalam lipatan atau menyalip di tikungan. Ini adalah gambaran sikap orang yang hidupnya hanya merugikan orang lain. Sahabat seperjalanan itu yang disebut dengan batu sandungan. Batu sandungan ini digambarkan juga seperti parasit, lintah darat, dan gambaran yang paling luar biasa yang saya lihat di Youtube. Yaitu burung kedasi. Burung kedasi ini adalah burung yang sangat jahat di dalam dunia ini. Burung kedasi ini waktu bertelur, telur yang pertama yang menetas, itu sudah punya niat jahat. Dalam kondisi mata masih tertutup buta, belum bisa melihat. Burung kedasi ini mendorong telur-telur saudaranya sendiri keluar dari sarangnya, dan dijatuhkan ke bawah. Dan pada akhirnya hanya dia sendiri yang hidup. Saudara-saudara yang lain itu kalau ada lima telur, yang empat itu didorong pakai punggungnya. Silahkan lihat di Youtube. Ketik burung kedasi. Itulah gambaran kehidupan. Kalau itu manusia seperti demikian. Seakan-akan keuntungan segala sesuatu hanya dirinya sendiri. Seakan-akan dunia ini hanya miliknya sendiri. Hanya pikirannya yang benar. Hanya perasaannya yang benar. Hanya perkataannya saja yang benar. Tidak pernah mau mengalah. Menjadi batu sandungan, Tuhan memanggil kita menjadi batu pijakan. Apa itu batu pijakan? Batu pijakan itu berarti dia rela di bawah. Seperti bangunan-bangunan rumah yang dibangun. Kita berada di dalam rumah yang kita tinggal itu di atas batu pijakan. Batu yang pertama itu dipijak oleh batu yang kedua, Dipijak oleh batu yang ketiga, Dipijak oleh batu yang keempat. Lalu seterusnya sampai menjadi bangunan rumah. Batu pijakan itu lambang kehidupan yang bertanggung jawab dewasa Dan siap menanggung beban kehidupan ini Untuk kebaikan dirimu dan juga kebaikan orang banyak. Itu batu pijakan. Batu pijakan juga contoh yang sederhana itu adalah di satu pulau nias. Ada namanya lompat batu. Itu sebelum bisa lompat tinggi, Itu ada batu pijakan sebelumnya yang lebih pendek. Batu pijakan itulah yang membuat kemudian tradisi lompat batu itu Bisa kemudian loncat lebih tinggi daripada tinggi badannya sendiri. Karena ada batu pijakan. Tanpa batu pijakan tidak bisa akan lompat setinggi itu. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Kalau kita sadar hidup ini hanya satu kali. Dan yang akan Tuhan minta di dalam pertanggung jawaban kehidupan kita, Bukanlah berapa yang kau miliki, tapi berapa kehidupanmu itu dipakai dengan benar. Kita tidak ingin hidup susah, Namun pernahkah kita berjuang untuk menolong orang yang susah? Kita ingin kaya, Tapi pernahkah kita berjuang bagaimana hidup kita itu memperkaya orang lain? Dengan pengetahuan kita, dengan pengalaman kita, dengan kelebihan kita. Dengan kata-kata hikmat kita, dengan apa yang kita punya yang bisa menolong orang lain. Dan kita dipanggil oleh Tuhan menjadi batu pijakan, bukan menjadi batu sandungan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, pada akhirnya menjadi sebuah pilihan kita dalam kehidupan ini. Kita mau menjadi batu sandungan yang merugikan orang lain, Dan kisah hidup kita, sepanjang kehidupan kita, Hanya diingat sebagai orang yang mencelakakan, Orang yang merugikan, Orang yang menimbulkan luka dan sakit hati dalam kehidupan banyak orang di sekitarmu. Atau engkau menjadi batu pijakan, Engkau rela menjadi menanggung beban sebagai bentuk orang yang bertanggung jawab. Engkau rela diinjak, Engkau rela melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin populer di dunia, Namun itu berkenan di hadapan Allah. Sebagaimana Yesus menjadi batu pijakan, Agar kita bisa kemudian terangkat dari lumpur dosa, Dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, Menjadi sebuah pilihan. Kita mau menjadi batu sandungan, Atau kita menjadi batu pijakan. Menjadi pribadi yang merugikan, Atau menjadi pribadi yang memberkati. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga, Hambamu berdoa ya Tuhan, Buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Di rumah sakit maupun di rumah, Berdoa untuk satu keluarga yang kena COVID-5 orang, Yang hambamu kenal. Kena COVID-5 orang bersama-sama, Tuhan jamah Tuhan sembuhkan, Bila tetap kuat di dalam karantina mandiri yang dilakukannya. Hambamu berdoa ya Tuhan, Buat setiap masalah kehidupan, Yang terjadi dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan bukakan jalan. Buat kami yang sedang berdoa dan mengharapkan sesuatu, Biarlah sesuai dengan kehendak cara dan waktumu, Tuhan yang mengabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Menjadi sebuah pilihan. Menjadi batu sandungan, Atau menjadi batu pijakan. Jadilah batu pijakan yang kehidupanmu, Memberkati dirimu, Juga memberkati orang lain. Shalom Tuhan memberkati kita semua. Amin.